Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya, Mulya Motor Teman-teman, subscribe dimanapun Anda berada Apa kabar teman-teman semua? Sehat ya? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat dan berada dalam lindungan Allah SWT Dan Tuhan yang mahasiswa Semoga apa yang kita lakukan hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi orang lain Baik, ini ada Xeon ya Xeon ini permasalahannya di bagian luar saja ya Di bagian kickstarter Kickstarter-nya patah, as engkolnya patah Nah ini Ini mungkin motor ini jatuh ya Saya juga tidak menanyakan pada pemiliknya tadi Saat ini pemiliknya tidak di sini Motor ini sudah ditinggal Katanya tolong diganti as kickstarter-nya atau as engkolnya As engkolnya sudah patah seperti ini Baik teman-teman, kita akan buka dulu ya Kita akan lihat Dan saya akan perlihatkan cara mengganti as engkol Xeon ini Oke, lanjut Terima kasih telah menonton! Nah ini khas engkolnya yang patah atau gigi engkolnya ya Khas gigi engkolnya Nah di sini gigi engkolnya Ya ini gigi engkolnya Kita harus membuka di sini dulu Satu, dua, tiga, empat, lima Lima baut ini ya Kita buka dulu Ini sepertinya bautnya di lem ya Bukanya agak serak Nah di sini Nah di sini Pernya ya Ini pernya kita mesti buka dulu Pernya Ini mudah sekali membukanya Tinggal mendorong dari sini ya Tinggal dorong saja dari sini Atau kita pukul ke dalam seperti itu Ini akan terlepas Jika sudah seperti ini ya Lalu kita balik ya Kita balik seperti ini Lalu kita buka sealnya dulu ya Harus kita buka sealnya dulu Lalu di dalam di sini ada Ada klip penahan ya Agar asli ini tidak bisa keluar masuk Di situ ada penahan Ada klip Lalu kita buka klipnya dulu Nah ini sealnya kita buka dulu Nah di sini Ini sealnya Itu di dalam ada klip ya Klip penahan Kita buka dulu klipnya Nah seperti ini Lalu kita tekan Ke bawah Nah itu langsung terlepas ya Nah kita tinggal tarik saja Ini pernya Nah ini ada bus di sini Kita buka dulu ya Seperti itu Ini yang barunya Kita akan pasang yang baru Namun sebelum kita pasang Ini kita bersihkan dulu Kita cuci semua Kita bersihkan dulu semuanya Baru nanti kita pasang Nah baik teman 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 Ini sudah selesai Sudah saya cuci ya Nah kita akan langsung pasang as engkolnya Ini ada bus ya Ini perlu kita berikan gemuk ya Nah gitu Lalu kita pasang Dan di bagian luar di sini juga perlu kita berikan gemuk Nah jika sudah seperti ini Kita siapkan tali ya Ini ya Tali Untuk penarikan perengkolnya Oke kita akan coba Nah tali ini Akan kita tarik dari bawah Ya Masukkan dari bawah Dari sini Dan Cantolkan ke bagian cantolan per Yang di sini Ya Nah ini akan kita tarik nanti ya Seperti itu Nah ini akan kita tarik pernya Sambil Menekan Dari Perengkolnya Ya Kan kita tarik di sini Ini kita angkat dulu Kita loloskan dulu pernya di bawah Seperti itu Lalu kita tarik Kita tarik pernya Terus Nah seperti itu Lalu ditekan Ya ini sudah masuk Lalu ini kita rapikan Ya Agar Lalu sudah masuk Tinggal kita Memasukkan Cantolan per Per ini ke Arah di sini Tinggal kita memasukkan Cantolan per ini di sini Ya ini tali tadi Untuk menarik Ujung Per yang satu lagi Ya Nah ini tinggal kita Pakai tang saja ya Tarik ke sini Nah Masukkan di sini Nah seperti itu Itu sudah masuk Nah untuk tali ini Tinggal kita tarik saja Satunya Nah seperti itu Mudah saja ya Oke teman-teman Lalu kita pasang Penahannya dulu Ya sebelum kita Pasang klip Di asengkolnya Kita pasang Penahannya dulu Lalu kita pasang Gigi Engkolnya Atau gigi pinionnya Kita berikan gemuk Nah gigi pinion ini terakhir Juga gak apa-apa ya Nanti saja kita pasang gigi pinionnya Gak apa-apa Biar mudah Ya Seperti ini Lalu kita pasang Lalu kita pasang klipnya dulu Klip dan sealnya Nah untuk di sini Ada satu ring ya Ini jangan lupa Ada satu ring di sini Kalau tidak pakai ring ini Nanti gigi ini Akan bisa masuk juga Kedalam Ini harus ada ringnya Sangat ringnya di sini Nah pastikan klipnya Benar-benar masuk Seperti ini Diputar seperti ini Nah itu artinya klipnya masuk Dan ini didorong Tidak bisa keluar lagi Lalu kita pasang sealnya Oke siap Lalu kita pasang engkolnya Nah setelah itu baru kita pasang gigi pinionnya Atau gigi penerus engkolnya Karena kita mudah untuk mengengkolnya Biar kita mudah pemasangan gigi engkolnya Seperti itu Kita putar sedikit Lalu kita pasang gigi engkolnya Seperti ini Lepaskan cantolannya di sini Nah dia akan masuk Seperti itu Lalu kita coba engkol Oke teman-teman Ini sudah siap Kita langsung pasang saja Oke ini sudah siap dulu ya Coba diengkol dulu Terus Lagi Terus Cepat Kencang Terus Oke mantap Baik teman-teman Itu cara dari saya Cara pemasangan perengkol Seon ini ya Tidak jauh beda ya Dengan Mio seperti itu juga ya Kita sulit untuk memasang pernya Tarik saja pakai tali Seperti tadi Itu gampang sekali Oke teman-teman Itu saja dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa di like Dan subscribe Oke Terima kasih Tidak jauh Terima kasih Terima kasih